Silakan share screen, Mas Fati. Setelah itu Mbak Reva ya. Atau mungkin nanti disampaikan kendalanya apa kok belum selesai. Ya. Mas Fati? Isak Sersku? Ya. 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 selamat pagi Pak selamat pagi Mas ini saya Fatih mau menampilkan kuis yang minggu kemarin Pak ya silahkan Mas nomor 1 tampilkan semua data di pendaftaran menggunakan select bintang from pendaftaran betul kemudian yang kedua menampilkan nomor RM sama nama pasien tertentu saat di pendaftaran menggunakan live join ini yang tampil cuma satu soalnya yang ditampilkan kan cuma tertentu Pak iya betul iya betul Mas silahkan nomor 3 tampilkan semua nama dokter yang terdaftar di pendaftaran menggunakan inner join yang tampil cuma nama dokternya bisa di zoom lalu yang nomor 4 ini tampilkan nama dokter tertentu menggunakan red join yang tampil cuma satu nama dokter bisa di zoom soalnya nggak kelihatan nih Mas fungsinya selectnya itu ini nggak sudah kelihatan dengan red join sudah betul Mas lanjut Mas lalu menampilkan semua kode tipe nama tipe yang terdaftar di pendaftaran menggunakan live join coba masih di zoom nggak kelihatan masih kurang kelihatan select Mas kode tipe nama tipe from pendaftaran live join tipe oke betul lanjut Mas belum menampilkan tanggal tertentu saat nama pasien terdaftar ini ini gini Pak saya cuman tanggalnya aja harusnya ada namanya sih kan itu ada nama di select pendaftaran coba Mas tadi perintahnya Pak tampilkan tanggal tertentu saat nama pasien terdaftar berarti kan tanggal dan nama jadi selain tanggal itu ada namanya di sampingnya ya apa-apa kurang kolom nama aja di pasien kurang nama pasien Pak ya iya betul lanjut Mas nomor 7 lalu ini yang nomor 7 saya cuman tampil tabelnya aja ya Pak kolomnya aja tapi datanya nggak muncul karena belum diisi ya kemarin kan saya suruh isi saya bingung sama perintahnya ini Pak soalnya kan tampilan semua pendaftaran dan pemeriksaan jadi kan itu datang sama pemeriksaan kan jadi satu di pemeriksaan itu kan kemarin sudah saya kasih isiannya itu Mas nah ketika isiannya sudah di inputkan nanti bisa join ke pendaftaran jadi bisa langsung keluar mungkin di pemeriksaan belum ini ya belum apa namanya belum diisi ya sudah-sudah diisi di pemeriksaan sudah ada isinya sudah tapi yang muncul cuman kolomnya aja dari pendaftaran oke lanjut Mas lalu untuk tampilkan nama pasien tertentu saat mendaftar dan pemeriksa ini saya tambahkan kolom sendiri nama pasien pemeriksaan nama pasien ID pendaftaran tanggal jam ID pemeriksaan oke gak apa-apa lanjut Mas lalu menampilkan berat badan pasien yang nilainya nampak sama suhu badannya 36,2 ini saya tambahkan nama pasien biar tahu nama pasiennya yang berat badan sama suhu badannya nampak sama 6,2 siapa iya benar betul Mas lalu yang nombor 10 memberikan data pendaftaran tertentu yang berjenis keramin wanita ini saya ambilkan kolom pendaftaran sama nama pasien terus sama kolom jemis keramin saya menggunakan live join oke betul betul Mas terima kasih Pak oh iya sudah terima kasih sama-sama berarti yang betul ada berapa Pak Sandi atau betul semua tadi kurang sedikit sih cuman gak apa-apa Pak ya intinya bisa dikatakan betul semua 9,5 lah kurang satu 9,5 oke berarti untuk Mas Fatih dapat poin 9,5 selanjutnya Mbak Reva ya permisi Pak ya nama saya nama saya Reva ini untuk yang pertama perintahnya tampilkan semua data pendaftaran bisa di zoom Pak barangkali gak kelihatan lagi-lagi gak apa-apa lagi Pak oke fungsinya aja gak apa-apa tampilkan semua pendaftaran oke selek jantung from pendaftaran nomor 2 untuk yang kedua menampilkan nomor RM nama pasien tertentu saat di pendaftaran menggunakan left join iya betul paketnya left ya oke kemudian yang ketiga menampilkan semua nomor dokter yang terdaftar di pendaftaran menggunakan inner join pendaftaran pendaftaran tanggal boleh nama dokter kode dokter oke lanjut kemudian menampilkan nama dokter tertentu yang terdaftar di pendaftaran menggunakan right join dokter dokter nama dokter tanggal jam dokter right join dokter oke ya betul selanjutnya menampilkan semua kode tipe nama tipe yang terdaftar di pendaftaran menggunakan left join semua kode tipe ya betul ya kode tipe sama nomor tipe kemudian menampilkan tanggal tertentu saat nama pasien terdaftar di pendaftaran menggunakan left join oke betul tanggal ya ya lanjut kemudian menampilkan semua pendaftaran dan pemeriksaan menggunakan inner join coba saya lihat pendaftaran ID tanggal oke betul lanjut kemudian menampilkan nama pasien tertentu saat mendaftar dan periksa ini ya betul lanjut kemudian menampilkan berat badan pasien yang nilainya nampat dan suhu badannya 36,2 dan nama dari berat badan ya betul lanjut yang terakhir menampilkan data pendaftaran tertentu yang berjenis kelamin pria atau wanita ini ini yang perempuan oke betul betul pak febri ya terima kasih pak ya sama-sama betul semua betul 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 oke berarti poin untuk mbak reva adalah plus 10 mungkin satu lagi siapa ayo satu lagi mungkin gak sampai selesai gak apa-apa yang penting ada ininya tugasnya 1-5 barangkali atau 1-3 yang sudah dikerjakan gitu ayo jonathan mungkin belum maksi maksi belum gak selesai gak apa-apa 1-5 mungkin kurang yolia belum ilmi mungkin belum sudah oh chok maksi gak apa-apa 1-7 mungkin belum belum ayo ayo gak apa-apa ilmi lumayan plus 7 lumayan plus 5 lumayan yang yang ilmi ya gak apa-apa ya ini ini mana bisa sih ya lihat sudah belum tahun yang seharga hih lho 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 apa ditunjukkan eh enggak enggak papa masih ingin juga yang lainnya belum selesai pak mohon maaf ini enaknya gimana Pak mau lanjut ke materi berikutnya atau bagaimana lanjut nggak papa lupa karena tinggal satu fungsi aja lanjut ke materi berikutnya Oh ya sudah baik kalau begitu waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Sandi G untuk materi berikutnya Monggo Pak ya terima kasih teman-teman minta tolong ini di terus dulu ya saya share sebentar ppt-nya nah oke di pertemuan pertemuan ke-11 hari ini baik teman-teman di pertemuan 11 kali hari ini saya akan memberikan materi yaitu full join ya dimana full join ini adalah lanjutan dari kemarin yaitu kemarin kan ada left join kemudian inner join kemudian right join nah sekarang adalah full join atau union fungsi dari union pada SQL itu adalah digunakan untuk menggabungkan dua tabel dalam bentuk baris baru kebawah dimana field yang diselek antara tabel satu dengan yang lain harus sama jadi intinya full join itu adalah penggabungan dari dua fungsi antara left dan right dimana fungsi ini sama seperti tabel yang lain cuman disini adalah penggabungan antara left join dan right join jadi seperti ini contohnya teman-teman kelihatan ya contohnya selek bintang from pendaftaran union selek bintang from pendaftaran jadi penggabungan antara tabel satu dengan yang lain menggunakan yang namanya union nah ini yang contoh yang biasanya saya atau teman-teman programmer itu menggunakan fungsi dari union ya jadi misalnya begini ada contoh kasus menggabungkan dua tabel tapi dari keseluruhan left join dan right join harus digabungkan menggunakan apa ya ini fungsinya menggunakan union jadi selek bintang from dokter left join ya pendaftaran on seperti biasa kemudian keynya apa dokter dot kode dokter sama dengan pendaftaran dot kode dokter ini adalah seperti biasa keynya kemudian digabungkan lagi union ya union spasi selek bintang from pendaftaran selek from dokter right join pendaftaran on keynya apa jadi hasilnya akan menjadi seperti ini nah penggabungan fungsi dari left join dan right join menggunakan union adalah seperti ini jadi apapun data yang ada di kolom pendaftaran akan tercampur menjadi satu menjadi seperti ini ada kode dokter nama dokter ya dari tabel dokter kemudian di pendaftaran akan mencampur menjadi satu seperti ini kira-kira kemudian saya lanjut di union all ya berbeda dengan fungsi union yang hanya memilih nilai yang berbeda secara default untuk mengizinkan nilai duplikat atau nilai yang dimunculkan tidak distinct maka kita bisa menggunakan fungsi SQL union all jadi ditambahkan union all union spasi all contohnya seperti ini sama seperti yang di atas yaitu select bintang from pendaftaran union all select bintang from pendaftaran jadinya apapun data yang ada di pendaftaran itu mencampur menjadi satu kemudian di duplikasi ya di duplikasi di bawahnya contohnya seperti ini di ID pendaftaran ini kan umumnya 1 2 3 4 yang teman-teman kemarin bikin kemudian di duplikasi menggunakan union all 1 2 3 4 ya contohnya seperti ini contoh yang kedua yang sering saya juga pakai itu adalah left join dan right join digabung lagi menjadi satu menggunakan union all dimana contohnya seperti ini ya jadi yang sering saya bikin itu misalnya ada contoh kasus pasien ya disini bisa apa namanya menggunakan union all ini adalah contoh untuk case-case tertentu saja jadi tidak selalu setiap join itu menggunakan union all tapi disini bisa difungsikan lagi union all nya jadi untuk menduplikasi apa namanya fungsi ini menggunakan union all nah jadi lanjutan tugas db klinik yang kemarin saya perintahkan gitu ya apa namanya kita seakan-akan membuat aplikasi klinik gitu jadi kenapa kok saya memilih klinik karena studi kasus yang sekarang saya bikin adalah klinik klinik jadi kenapa kok harus ada pasien dokter tipe ya kemudian ada pendaftaran ada pemeriksaan kemudian tindakan dan bayar nanti kita bikin lagi seperti ini ya jadi untuk gambaran sebuah sistem ya gambaran sebuah sistem itu terdiri dari master ya master kemudian transaksi kemudian ada laporan gitu jadi master transaksi laporan itu dalam sebuah sistem itu adalah hal yang wajar kenapa harus ada master kenapa harus ada master kenapa harus ada laporan karena seperti ini setiap sistem itu pasti memiliki master-master dimana master itu adalah fungsi dari apa namanya sebuah transaksi jadi contoh ya saya apa namanya membikin pasien disini contoh ya pasien kemudian ada dokter akan ditransaksikan di pendaftaran kemudian di pemeriksaan dasar yang kemarin sudah kita bikin gitu ya kemudian ada tipe dan ada tarif tindakan jadi di sebuah klinik itu kan kadang begini teman-teman kita mau apa namanya berubat nih ditanya kita mau berubat pasti di sebuah klik akan ditanyakan nama pasiennya siapa kemudian alamanya dimana biasanya kan pinjam KTP gitu ya si petugasnya pak bisa pinjam KTPnya kemudian didaftarkan nah dokternya juga sama sebelumnya sudah didaftarkan oleh petugas klinik kemudian tipe pun sama dan kemudian setiap tindakan juga ada tarif-tarifnya seperti itu nah ketika seseorang berubat ke sebuah klinik gitu ya pasti dia mendaftar terlebih dahulu ya misal saya nih saya pusing kepalanya ceritanya nih saya mau berubat di klinik A nah saya daftar ke klinik A tersebut kemudian ditanya pak mau berubat g oke pijam KTP nya oh ya kamu kemudian di petugas kliniknya mendata gitu kan di pendaftaran kemudian setelah itu saya disuruh menunggu kemudian dipanggil untuk pemeriksaan dasar gitu misalnya saya dicek berat badannya berapa suhunya berapa kemudian nadinya berapa dan lain-lain setelah diperiksa oleh perawat obat kemudian langsung ke dokter lah dokter menanyakan Pak keluhannya apa misalnya Oh saya mau konsultasi Oh saya mau tes gula darah misalnya atau tes yang lain setelah diperiksa oleh dokter dan melakukan tindakan ya melakukan sebuah tindakan kemudian saya akan membayar nah kebetulan klinik yang kita bikin adalah klinik yang tanpa obat jadi misalnya Pak ini obatnya bisa ditebus di apotek luar ya di luar klinik jadi contoh yang kita bikin adalah klinik yang tanpa apotek yang lebih mudah kira-kira kemudian setelah dokter memberikan tindakan dan kemudian memberikan resep maka saya akan membayar di kasir gitu ya kira-kira kemudian di laporan itu nanti di internal kliniknya seperti laporan periksa pasien laporan pertindakan laporan reka medis dan lain-lain sebagainya seperti itu nah sekarang saya akan memberikan tugas ke teman-teman karena di pertemuan 10 dan pertemuan ke-11 ini adalah hanya join saja ada empat fungsi saja kemudian untuk selanjutnya adalah saya akan memberikan tugas lagi ya seperti ini gambaran sistem yang sudah saya jelaskan teman-teman kan sudah bikin di tabel pasien sudah dokter sudah tipe sudah pendaftaran sudah pemeriksaan sudah nah sekarang teman-teman bisa membuat lagi ya tabel beberapa tabel dan apa namanya tugas sekarang sekalian dibuat hari ini yaitu adalah membuat tabel tarif membuat tabel tindakan dan membuat tabel bayar nah sudah saya berikan di apa di grup oleh Pak Febri ya tugas ini bisa dibuka barangkali barangkali di WA atau di Google Doc barangkali atau bisa lihat di sini juga bisa jadi ada tiga tabel ya di sheet 13 14 15 buat tabel tarif tindakan buat tabel TR tindakan TR ini adalah transaksi dan buat tabel bayar setelah PT nya ada di link WA ya Pak monggo dilanjutkan mohon maaf ya setelah membuat tabel ini kemudian diisi sesuai yang ada di apa namanya di PowerPoint misalnya ini ada home visit mobilizer dan lain-lain di 14 juga sama isinya 123122123 kemudian bayar pun sama di sini ada cara bayar dan nominalnya seperti itu silahkan dibuka dulu dan dibuat seperti ini ya teman-teman saya beri waktu mungkin 15-20 menit kemudian nanti lanjut lagi untuk pembuat tugas sehari ini bisa dikerjakan sampai selesai sampai jam 1 mungkin lima mahasiswa tercepat ya Pak ya untuk pembuatan tabel dan isinya akan dapat poin tambahan ya lima mahasiswa tercepat mungkin yang merasa nilai tugasnya kurang baik inilah saatnya ya teman-teman terima kasih 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 Permisi Pak Sandi. Pak Sandi. Selain Mas Fatih, siapa lagi? Reva terus. Randi terus. Iya, iya. Terus. Terus. Iya, terus. Siapa lagi? Dua lagi. Iqbal. Belum. Maxi. Sudah. Tabel. Yolia sudah? Belum. Jeli sudah? Jeli sudah? Jeli sudah? Jeli sudah? Oh, berapa. Jeli sudah? Jeli sudah? Jeli sudah? Jeli sudah? Hai misi Mas Andi ini ada yang sudah selesai ya silahkan Pak Mas Fatih Pak Sandi ya is ее sir skrin payo Tampak tamat lagi. Tarif tindakan, yang tarif tindakan. Itu strukturnya mas, boleh dilihat? Itu strukturnya mas, boleh dilihat? ID tindakannya Nganumar? Kenapa Pak? Menggunakan inkrement. Menggunakan apa Pak? Iya Pak. Integer dan auto-increment. AI ini loh Mas. Auto-increment. AI. Ya. Save. Coba Pak. Save. Save. Kalau ID semua harus itu ya Mas, dikasih auto-increment supaya nggak... Atau increment ya Pak? Ya Pak. Ya nggak apa-apa. Untuk latihan seperti itu nggak apa-apa. Lanjut Mas. Tadi ini juga... Ya, ID-nya harus di... Yang ini juga diganti, Pak. Yang edit pendaftaran sama edit tindakan ya. Kalau ID pendaftaran itu mengikut tipot data dari pendaftaran, kalau pendaftarannya integer berarti integer itunya. Tidak. 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 Net. Tidak. Eh nggak. Yaud playa. Ya. Nih bayar. Bayar. Yang pertama tadi tarik tindakan. Tindakan, terus yang satu ini TR Tindakan ID bayarnya ID pendaftaran Intender saja mas ID pendaftaran Intender saja Tidak ada tanya Sudah Yang ini belum Yang Tadi tiga kan Tarik tindakan Tarik tindakan sama bayar Yang ini yang TR Tindakan Itu juga Integer mas Tarik tindakannya integer semua Oh iya Ini pak Ya ID pendaftaran juga sama integer Kalau misalnya Di pendaftarannya Jendengan itu Integer apa Varchar Seingat saya pakai Varchar Nah ini integer Kalau rata kanan itu integer mas Nah itu integer Tidak ada Jadi pendaftarannya Integer Tip perdatanya Terima kasih. Sudah, Pak. Integer, Integer, Integer. Sudah, Mas. Sudah, betul. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Permisi, Pak. Ya, halo. Ya, halo. Saya Reva, Pak. Ini untuk yang pertama terkait tarif tindakan, ya, Pak. Tarif tindakan. Itu struktur datanya, coba dilihat. Oh, ya. Itu ID tindakannya nggak pakai underscore, ya. Nggak apa-apa sih kalau misalnya. Oh, ya, Pak. Oh, ya, nanti, ya. Ya, soalnya nyamain sama yang ID pendaftaran nggak saya kasih underscore. Ya. Ya, nggak apa-apa, bisa saja. Kemudian untuk TR tindakan, ini, untuk strukturnya. Itu ID pendaftarannya di Integer saja. Kalau pendaftarannya tidak seru, ya. Oh, ya, disamain sama-sama, ya. Samain, ya. Diubah sekarang atau langsung ke tabel? Sekarang nggak apa-apa. Sekalian, ya, Pak. Sekalian aja. Sekalian aja. Oh, ya. Seperti ini, ya, Pak. Betul. Betul sekali. Kemudian untuk tabel bayar, ini kemudian strukturnya, ini, Pak, tinggal ngubah yang tadi Integer. Ya. Ya. Coba dirubah. Ya. Seperti ini, Pak. Ya, bisa. Oke, sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas Fatih. Terima kasih, Mbak. Reva selanjutnya, Mas Randi. Terima kasih, Mbak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang tindakannya, Pak. Itu tindakan apa-tindakan, Mas? Kurang N. Iya, Pak. Iya, Pak. Tindakan. Tadi udah diubah. Sekarang banyak, masih tipe, Pak. Coba dirubah, Mas. Coba dirubah, Pak. Coba dirubah dulu. Tindakan. Tindakan. Basis data, ayo. Tindakan. Ini. Bentar, bentar, bentar. Tindakan. Cara ngembangnya gimana, Pak? Gini, Pak. Tawas. Rine, Mada. Dari. Ini, Pak. Cara ngembang. Rine, Mada. Dari. Name. Bentar, saya lihat. Oh, DSGL, ya, Pak. Kita enggak Jalan buahnya gimana, Pak? Oke, bentar, Mas Gimana, Pak? Miniprasi, Pak? Miniprasi, Pak? Miniprasi, Pak? Miniprasi, Pak? Miniprasi, Pak? Pasti gula, Pak? Oh ya, ini, ini Tindakan Nah Sudah Sudah Pak Begini dah Pak Yang Tindakannya Pak Strukturnya Kita dilihat Intender nama Iya Hotel Ada isinya mas Yang Tarif tindakan Ada isinya enggak Isiannya datanya Datanya enggak Datanya ya Pak Ini Pak datanya Itu kok nol mas Nama tindakannya kok nol Halo Ini yang bayar Pak Nama tindakannya masih nol Diisi sesuai PPT Iya Pak Ini yang bayar Pak Mas tarif tindakan dulu Jangan bayar dulu Sudah diisi tadi Pak Mana mas Tadi sudah diisi Pak Disi lagi coba Disi lagi aja mas Tidak apa-apa mas Ya Pak Waktunya masih lama kok Santai Disi aja dulu Um Tidak Sampai Sampai selamat menikmati terima kasih 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 1 terima kasih 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 di terima kasih 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 terima kasih